Antara mimpi dan kenyataan Esok pagi sinar lagi mengunci hari Lampaui mimpi tetap membarang Cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alaji anjalal qur'ana khudalil mutaqina warahmat Wa'atammabihi ala umatin Salamallahu alaihi wassalamabdolani' Ibu-ibu jamaah ta'lim masjid al-fatah 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 Bagaimana cara membacanya Ada yang al-fat Ada yang menyebut al-fatah Pada kesempatan taklim kita pagi ini Semula direncanakan Akan membahas tentang wanita soleha Merupakan kunci menggapai bahagia dunia akhirat Tetapi ada satu topik atau tema Yang sangat mendesak Yaitu di bulan suci Eh di bulan suci jul hijah Itu ada amalan yang masih menjadi Hal-hal yang perlu Diberikan pelurusan Yaitu persoalan yang menyangkut Bab ibadah Penyembelihan hewan kurban Untungnya Samik waedang haji kene Ibu-ibu Yang pertama Kalau kita mau berucap kurban Itu harus menggunakan huruf kop Kurban Kur Kurban Bukan korban Hati-hati Karena banyak yang salah ucap Salah arti Ibu tahun hayuna badai korban Itu keliru Yang benar Ibu tahun ini badai kurban Sahanu badai ngiringan kurban Itu yang betul Sahanu badai ngiringan korban Jadi kalau korban Ada kesan negatif Korban perasaan Korban jatuh cinta Korban perselingkuhan Korban Jadi negatif Korban ma Oleh karenanya Ibu mulai hari ini Dan seterusnya Hati-hati Kalau berucap bahasa Arab Termasuk kur ma Sane skor ma Eh korma ma korong ma Yang betul ma kur Kur ma Ada orang sunah masuk Ngaruksak bahasa Arab Kemudian Kurban itu berasal dari akar kata Koruba Yak rubu Kurbanan Koruba Yak rubu Kurbanan Yang artinya Mendekat Yang artinya Mendekat Jadi ibu pernah dengar istilah Sahabat karib Ibu Pernah dengar istilah Sahabat karib Apa artinya Sahabat de Dekat Udah ngerti Kadeh Tukang ngaji Kalau bahasa Arabnya Korib Bahasa Arabnya Korib Korib Teh Dekat Lawan Kata dari korib Baid Baid Maka Ain Baid Kan dulu Orang sunda Kalau ada yang hamil Ya Lalu ada orang Nupika sebelum Nga lewat Bararaid Bararaid Pernah dengar itu Dulu orang tua kita Kalau ada yang hamil Ayo Nungalangkung Ah pokok nama Pika sebelum Segala Bararaid Bararaid Barinya kelbeteng Bararaid Artinya apa Sing Dijauh Sing Dijauh Jadi Korib Dekat Baid Jauh Tak itu Ibu Semohon Kemudian Apa arti Kurban Berasal dari akar kata Korubah Ya kerubuh Kurbanan Artinya Dengan Prosesi Penyembelian Ewan kurban Adalah Salah satu Sarana Untuk Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Allah Paham Bu Paham Bu Paham level sunnah mu'akad sunnah yang dianjurkan sunnah yang ditekankan mu'akad ada juga berucap mu'akadah, artinya sunnah yang ditekankan sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang punya kemah tapi berusaha untuk maaf, jangan ibu merasa nyaman pada posisi yang tidak mampu ayo itu kurban-kurban peperihan ibadah haji itu ikhtiar kurban ibu ibu pernah dengar ada tukang sayur pergi haji tukang bubur pergi haji itu kan disinetronkan dari realita kehidupan disinetronkan untuk memberi motivasi sampai ada tukang areng pembantu ini ini kolot dimana-mana dimana-mana ini ini kolot kecuali ini karlina sampai dimana suaminya suaminya sudah meninggal sini dagang sayur setiap hari ngadorong gorobak sayur 20 ribu sadinten dikempelkan antiasa pergi pergi haji puluhan tahun ngantosan kenapa itu kuncinya niatnya kuat ikhtiarnya tinggi taurama piraku elehku nini sok ibu niat naun sok hayang naun ibadah yang rutin setiap tahun minimal kur kurban orang yang berkurban itu namanya mukorrib 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 orang yang berkur yang menerima hewan kurban itu namanya mustahik mustahik ibu selama ini berkurban atau menerima hewan kurban berkurban berkurban apa menerima hewan kurban yang benar jawaban berkurban yakin ibu soalnya wajahnya meragukan ekspresi ibu yakin semua kalau yang cuma menerima saja itu namanya mustahik dan orang yang berhak menerima hewan kurban itu adalah fukoro masakin sumuhun nah ibu seri orang yang hanya menerima hewan kurban itu levelnya fukoro masa orang fakir dan miss maka kalau ibu merasa bukan fukoro dan bukan masakin kalau dikirim hewan kurban jangan jangan diterima penurusan ibu jangan menghinakan diri ibu di mata Allah setiap tahun hadek yuh 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 menunjukkan kadar kualitas cinta kita kepada Allah maka kurbankan sebagian harta yang kau cintai dalam catatan sejarah kurban itu ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS dengan menyembeli putra kesayangannya yang lama-lama dinanti puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak setelah nikah lagi dengan Siti Hajar baru punya anak jadi bapak-bapak kalau mau nikah lagi satu harus ada alasan istrinya tidak atau belum bisa memberi keturunan dan itu harus ada dialog bukan izin bukan izin dialog dan tidak ada dali laki-laki mada nyandung kena izin moali izinan moali izinan yang ada itu dialog dan itu harus menunggu usia bapak kepala delapan kalau kembali merujuk sunnah nabi lelaki kengeng nyandum satu istrinya sudah puluhan tahun belum bisa memberi keturunan ikhtiar sudah maksimal dan kedua harus menunggu usia delapan puluhan karena nabi ibrahim usia delapan puluh belum punya anak baru dialog ma ya bapak tetosepuh lamun bapak maut siapa yang melanjutkan perjuangan bapak itu kalimatnya begitu ma bapak tetosepuh kalau nanti bapak meninggal siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah bapak istrinya istrinya Siti Saro Siti Saro bu bukan Sara Saro adek saya selalu cerewet ini kalau bahasa Arab Siti Saro bukan Sara mairo bukan maera sampai dimana kata Siti Saro kalau begitu masa ikna akan milari di istrinya baru istrinya soleh ah kita nyari usna kita melotot sedang Siti Saro salah kita yang boga anak kuring sekolot memberi anak usia 70 tahun Siti Saro itu lalu kata Ibrahim alai salam apa bu kalau memang itu saran mama bapak serahkan sepenuhnya ke mama pang milar ikan jadi bukan nyari sendiri pang milar ikan kum mama secara psikologis kalau nanti ada kelebihan dari istri keduanya lalu istri pertama tidak ada alasan untuk marah karena itu pilihan mama itu ibu yang dipilih oleh Siti Saro adalah orang yang amat dikenalnya lahir batin siapa dia Siti Hajar Siti Hajar kebetulan asisten rumah tangga Nabi Ibrahim jadi kenal Siti Sara Siti Saro tak kuduh minum dia tercaya abdi dia bersama ibu sami ya sami sami herang kan orang memik sarung mik jadi anggap jeruk tak ibu nikah nikahlah dengan Siti H Siti Hajar bising ke anak incu nanyakan ibu kuduh tahu sejarah kumaha abdi taca naros yang pasti ibu yang pasti masih mampu melahirkan berarti anum atuh piraku abdi kudang ngejawab genep puluh sumuhun asisten remah tangga makanya bapak kalau belum punya anak dari istri pertama sok ganjang ngukut ngukut pembantu nugelis salis mampu saran di saran salis mampu benda maknanya sama itu kan si ibu kalunya serina aduh sampai deng gitu abdi mata maksanya abdi mata maksaseri tapi ibu naseri lanjut bu nikahlah dengan siti hajj setelah menikah dengan siti hajar lalu rabbi habli minas surat al surat apa bu surat ke 37 surat naun jik surat ke 37 surat apa so kerenungkan masa mariam mariam mas 19 asofa kalau yang sering buka quran hafal 1 al fatihah 2 al bakoro 3 ali imron ali imron bukan al imron kade saya ulangi bukan al imron ali imron kade bisa isin kena surat al imron yang ada ali yang keempat anisa yang kelima al maidah yang keenam al an'am ketujuh al a'rab kedelapan al anfal sembilan at cawbah sepuluh yunus sebelas hut dua belas yusuf tiga belas arad empat belas ibrahim lima belas al hijjir enam belas anah tujuh belas al isra lapan belas al kafi sembilan belas mariam dua puluh toha toha te surat mitoha kenapa surat mitoha mertua abdi namana patoha ya boleh ibu kalau sedang sholat ada mitoha di luar kota datang assalamualaikum kenal ibu sedang sholat di rumah jangan dipanjang-panjang suratnya ponohkan soha bismillahirrahmanirrahim toha allahu akbar boleh itu jangan sedang sholat maghrib sorangan di imah ayah mitoha datang mitoha di ciamis yang pasti ada nginjem du langsung ibu maca surat yasin sampai habis mitoha dikankan balik di ciamis doraka di ciamis boleh noon gitu eh boleh ibu jadi kalau mau tarawahan enggak eh tahu catat bismillahirrahmanirrahim alif lamin allahu akbar allahu akbar hari tehera dengan malaikat tersebut ini ponok-ponok air rejeki hayang banyak lajengkan bu setelah hamil lahirlah anak yang bernama ismail eh sudah lahir ismail teh masih berem keneh ibu masih berem keneh maaf ini ada yang bukan orang sunda ada yang bukan orang sunda kudung ngerti harus mengerti ibu ngertilah ya bahasa sunda saya kan bahasa sunda yang tidak ngerti geng ngerti nih nih saya juga bukan orang sunda tapi karena ceramahnya di sunda jadi bisa bisa ngalawan orang sunda kuring mau lanjut lanjut hati-hati nyebut lanjut ya bu lain nutunuh soksalah nutunuh sampai dimana lahir lain lanjut lahirlah anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail alaih sudah lahir masih merah eh Ibrahim teh ibu teh liren liren tidak henti-henti tidak liren-liren teh tidak henti-henti di uji terusku Allah Ibrahim tinggalkan anak istrimu di tempat ini sebuah lembah yang tanus tidak ada kehidupan bujeng-bujeng ayah tukang baso saya kamu mau tukang sebelah mata sepi sepi ibu pantas kalau Siti Hajar salah satu wanita masuk surga tanpa hisap pahit dulu bu pahit dulu tapi Siti Hajar termasuk sekian dari wanita yang masuk surga tanpa hisap ibu ingin masuk surga orang apa kona mau dihisap mau di mijan yang penting masuk sur mau kelas ekonomi mau kelas bisnis no penting sur gitu wabu kerna masuk neraka kelas PIP ibu mau masuk neraka tapi PIP kita mau walaupun kelas ekonomi yang penting sur ibu di surga kembali muda usia ibu 22 tahun ibu kembali gadis ibu punya suami 72 perjaka makanya aduh aduh segala rupa ada ibu ibu yang berpikir secara logika ustaz kalau 72 nanti ripuh atuh saya ibu jangan berkata ripah ripuh di dunia mah hiji ke ripuh lantaran hiji di dunia lobak kahaya kadang kadang pikir selet kalau di surga suami ibu 72 itu siap melayani ibu ibu tidak akan melayani tapi ibu yang dilayani Allahu akbar jutaan kali ibu bersenggama dengan suami ibu yang 72 itu ibu tidak akan hamil hamil iya yang bayangkan hari kudu hamil bayangkan kudu ke rumah sakit kudu mengil bidan oh bayang mual hamil hamil malah ibu maaf ini ibu bukan cuma tidak hamil ibu kembali gadis kembali gadis bergaul dengan yang ini gadis gadis di surga tempat yang sesungguhnya ibu ustaz hari di surga ayah bosan tidak justru nikmat ibu ditambah 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 dan ditambah ayah puskesmas ustaz ada yang bertanya ustaz di surga ayah puskesmas lamun ayah puskesmas kayak tukang parkir tidak ada dan ibu kan pakai baju tiga lapis warnanya hijau dan baju ibu itu tiga lapis warna hijau dan maaf ibu tidak pakai jerawat mohon ibu tidak pakai jerawat maka dimanapun kapanpun ibu butuh suami ibu ah sudah jebrat jebrat gak goler gak goler gak goler di surga ibu gular goler kenapa gular goler ustaz iya mau apel gak goler tidak perlu berdiri tangkal apel rendah ibu gak goler di permadani aduh masuk angin terayak dina keterangan insyaallah saya doakan semuanya ya mudah-mudahan ibu semua masuk surga ketemu lagi dengan saya tapi tengayakan pengajian itu terayak pengajian bebas ustaz boleh gak saya kalau ingin dengan suami yang dulu boleh tapi suami ibu sudah tidak mau lagi dengan ibu karena suami ibu punya istri yang baru gak lain di surga capek-capek ibadah tahajud mengalpeting ayo bersuami istri dengan suami nubah halak jadi jangan egois abdi mahayang jemsalaki nubah halak ayo ngomong gitu jadi itu mah poho poho mangkaning bo mangkaning iya suami ibu ter the best produk akhirat yang belum pernah Allah turunkan ke alam dunia Pak Nabi Yusuf oke seberapa persen dari wajah lelaki surga sudah membuat perempuan perempuan memotong jarinya tidak terasa saking kukasif nah Nabi Yusuf di surga wah duka seberang lapis dari Nabi Yusuf pokoknya edun begitu edun siap siapkan di Ayananya makanya mumpung hirup mencari tiket surga ketika hidup di dunia bukan nanti Ayanah semuh semuh setelah itu tumbuh besarlah Ismail diperkirakan usia lima tahunan sebagian pendapat sudah mampu membantu ibu bapaknya usia berapa tuh ya lima tahunan lah balik lagi Nabi Ibrahim baru bercengkerama jangan anak eh ada perintah lagi di kedah di pencit ya bunaya ini arafil mana ani ajubah uka panjur majacaro bapak teh ngimpi jangan bapak tengimpi dinang ngimpi teh bapak teh seolah-olah mencit anjen seolah-olah bapak menyembelih muna panjur majacaro tolong nak apa pendapat munat tak gitu dialog lagi jadi kunci rumah tangga Ibrahim itu dialog tidak boleh paci cing-cing awas bu tidak enak hidup paci cing-cing dialog apapun semua lelaki sami lelaki dialog apapun dalam hidup ini dialog ibu jangan mudah terprovokasi dengan siapapun dialog tabayu dialog langsung ibu kemakan dialog itu tidak boleh langsung temui orangnya mimpi kepada nabi itu perin tiga kali ini pina sami tiga malam dan kata nabi ismail apa bu ya abati ibal matu marusatajiduni insyaallah minas sabirin lakukan saja insyaallah engkau akan melihatku menjadi hamba Allah yang sabar dibawa ke daerah mina ibu ibu sudah ada yang ke mina saya doakan yang belum mudah-mudahan berangkat saya nanti oktober ngebimbing umroh lagi target satu pesawat tapi harganya sekarang agak naik aduh segala te naik eh natenya mun haji onh ongkos naik kudunate oth ongkos turun haji ya mah naik saya bulan oktober tanggal 24 ngebimbing lagi satu pesawat semua sama trepel semua sama karena trepel itu melayani ibu mau kamar dua kamar tiga orang empat orang kumah ibu asal bawa gak duit dan trepel melayani yang beda pemimbingnya itu saja rute perjalanannya tergantung ibu ustad kami dari majelis taklim alfadzah ingin berangkat satu bus bisa silahkan ibu mau yang mana rutanya mau landing di madinah mau landing di mecca ibu mau hotel bintang tiga bintang empat atau bintang empat eh bintang lima tergantung jamah leres bu gitu ibu mudah-mudahan ibu punya rezekinya tapi ayu nama orang fokus kurban kurban dari umrah dipikiran sampai dimana setelah itu dibawalah nabi ismail kecil di dandanan kuindungna lalu datang iblis eh Siti Hajar engkau tahu suamimu teh kerlier anak anjir dibawa jalan-jalan tapi arti pencit kata Siti Hajar lebih dari itu aku ikhlaskan aku yakin suamiku dipimpin oleh Allah baledok tajurik lalu dipengaruhi lagi Ismail eh Ismail bapakmu ini mau ngajak kamu di satu tempat untuk menyembeli lehermu biarkan leherku lebih dari leherku aku akan siap baledok itu itu lah ini disebutnya rekonstruksi jumroh jumroh jadi jumroh teh jangan diartikan baledok juri kata ibu kan sekarang banyak yang jumroh sehingga baledok juri siah juri siah juri siah juri sampai poho itu gak nasabar harusnya kan tujuh ini mah dua puluh lebih juri siah juri ngajawab juri sesama juri menang siri baledok bu bu kalau melempar jumroh itu bukan pakai tenaga ketek bukan begitu tapi pakai gini sendi ini sendi ini bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar kita lain kira lain kira benang hulu batur setelah disembelih leher ismail seret dalam waktu yang amat cepat Allah mengganti dengan seekor kibas yang gemuk kibas sejenis domba domba gede bi jibuhin ajim bi jibuhin ajim sembelihan yang besar dari sini bu awal sejarah nateh kurban untung digantiku mbak sok lamunu dipencit ismail ungal tahun ibu disunahkan mencid budak ungal tahun lanjut lanjut kirup gene adek iya nucap teabdi abdi mabari mikir bari pidato ibu bangun cakap cakap mabari ngopi belok belok ustad ogecan ngopi belok arek arek nyarane mak gak goler mak gak santong kerek sampai dimana tadi bu bu menyembeli hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada bu di dalam berkurban ada hewan-hewan yang ditetapkan yang harus boleh dikurbankan satu unta unta bukan onta unta yang bener te unta sanes onta kalau bahasa arabnya unta 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 lalu rubah-rubah rubah-rubah dari mulut ke mulut unta 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 itu sejarah nanti rubah-rubah jadi onta kalau onta yang besar bu lima tahun tuh boleh untuk sekuluh orang bersekutu onta mah kalau sapi untuk tujuh orang ya tujuh orang te tujuh keluarga nanti dalam prakteknya begitu kemudian kalau mbe mah untuk satu orang dan keluarganya tapi tolong ibu jangan mbe nuletik pan ayah jama'at setiap tahun kurban tapi anak mbe di jing-jing mbe 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 1.700.000 aduh aduh macam waktu anak mbe 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 itu itu beruri satu boleh punglap satu juga kalau dua lebih bagus lagi jadi yang punglap itu boleh dikurbankan jadi jelamah ogen punglap punglap aki-aki tangga punglap purban ken gajah jadi bahasa sunda mah luar biasa punglap jadi ngomong seetik punglap 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 kayak isi lah punglap jadi mbe mbe nungges punglap dikurbankan jelamah ogen nungges pangrung lanjut bu tolong ibu kalau sudah menetapkan hewan kurban ibu jangan ditukar tukar jangan ditukar tukar nanti menimbulkan kesombongan dilarang itu sudah nentukan hewan kurban sudah nanti kalau ditukar boleh terjadi persaingan yang tidak sehat ah ini bisa tukar itu yang tidak boleh semohon makanya sebelum memilih kalau sapi ma percayakan kepada panitia yang amanah kalau saya di masjid saya saya yang mencarinya karena saya lihatnya dari sisi syariat harus dua tahun ke atas harus denok terus bujurnya itu demplon ya pokoknya demplon bahan orang yang krom lamun lempang gedibak gedibak halus ping-ping ditabok langsung dimana tetap melong jadi lamun sapi digebuk bujurnya melong ke orang teberhati oke tergantung jangkung tapi pegang daging nasa otik kudu nuseer daging harga sekarang itu dulu sampai 19 20 21 22 sekarang naik ibu tergantung kedekatan kita langganan bukan dan sebagainya tergantung ayah nujujur tengah ambil witein gitu tapi intinya ibu harus mencari yang terbaik semohon katanya ustad kalau beli mbe cena temenang nawar etad dalil datang titubang mbe ngaraman nabati nangge boleh nawar boleh nawar 25 ustad ngetang sakit itu jangan maaf kemampuan sakit aduh ustad itu paling 20 til boleh nawar jangan mentang ibadah seber 30 mana ayah nuk itu ibu lo duit saya si ibu bager bager lain melalui update itu lebar padahal bisa 25 bisa turun lagi si ibu pakai alfad mobil alfad pakai kol kol ibu ya Allah ada yang punya mobil alfad mbak mbak anak ayah gitu tenhaji ayah lanjut bu harus kalau mbak harus cantik maksudnya harus gagah kasep ustad ini mana kasep orangnya apa kasep tanduk nak itu singa bersih sehat tidak boleh telinganya buntung ngerawi tidak boleh tanduknya patah tidak boleh matanya itu berem sakit panun ya kalau ada yang beli sudah beli sakit panun sudah ibu beli roh toh saja di roh toh sampai dimana kalau ingin yakin betul mbak yang ibu mau beli itu gagah kasep sudah ibu waktu belinya nuntun mbak bikang biar si mbak bikang memilih dan mbak bikang lebih apal mana kasep lanjut bu kalau sudah nyarane panun kalau saya kalau lihat yang ngaji nyarane selalu diperhatikan bisi di dalam kita berkurban ibu di dalam kita berkurban sebaiknya atas nama kepala keluarga awas walaupun uangnya itu tabungan ibu pak kurban bapak tidak artos duit nanti mamah mamah menang nabung tetap ibu punya pahala sodakor ibu punya pahala kurban tapi tetap waktu kepanitia ini kurban atas nama tengku maulana dan keluarga tengku maulana nabi itu setiap kali berkurban dua ekor kurban dua ekor domba haza'an muhammad wa'ali muhammad ini kurban dari muhammad dan keluarganya ambil lagi satu haza'an muhammad wa'umati ini kurban dari muhammad dan umatnya bismillah Allahu akbar jadi ibu kalau kurban atas nama suami bagaimana kalau suami saya tidak ada ustaz jangan pinjam suami orang lain atas nama ibu atas nama ibu apalagi anak-anak ibu sudah berpisah semua udah atas nama ibu iya ibu anak-anak sudah misah ibu tinggal sendiri suami sudah meninggal udah atas nama ibu gak perlu atas nama almarhum suami ibu yang sudah almarhum matong dibawa-bawa ibadah karena yang sudah mati sudah tidak wajib termasuk maafisan punten tidak ada istilah ibadah ngawakilan yang sudah mati tidaklah dosa seseorang ditanggung orang lain mafum khalafahnya paham kebalikannya tidaklah amalan orang bisa diwakili orang lain jadi ibu kalau orang tua ibu sudah meninggal ibu ingin memberikan rasa bakti kepada orang tua yang sudah meninggal setiap tahun berkorban atas nama almarhumah ibu almarhumah itu orang tua ibu gak perlu maaf walaupun masih ada yang berpendapat boleh tapi secara logika secara keilmuan nabi itu ijamata ibnu adama in koto'a amaluhu illa min salasin begitu orang kalau sudah meninggal dunia putus amalna arti natos te wajib di ibadah sudah atas nama yang hidup pun illa min salasin kecuali tiga perkara waktu hidupnya banyak anak yang ilmun manfaat yang dia lakukan waktu hidup makanya ibu waktu hidup tiga perkara siapkan banyak bukan diwakili ibu sudah mati lalu anak ibu datang ke usah tengku ustaz nitip sejuta kerpesantren ustaz saya niatkan atas nama almarhumah ibu saya saya luruskan ibu jangan niat atas nama almarhumah niatlah sodako atas nama ibu lalu ibu minta ke saya pangdoakan almarhumah ibu saya oleh ustaz dan santri ustaz itu yang benar sodakonya sampai orang tua ibu terdok akan tapi lagi-lagi masih ayah ke nih nuk itu di bejaan te he se di bejaan te he he se kata orang sundama bedak he se nge-skil bawa anak-anak padahal termasuk haji badal ibu aduh saya punya jamaah bu di jatinangor bu tukang sayur setiap setiap tiga ke pasar ke daerah tanjung sari dagang dagang sayur batina paling tinggi seratus ribuan kamari katipu katipu kumaha suaminya kan meninggal dunia setahun yang lalu ngiat pada pergi haji sudah ngumpulkan duit eh datang utusan kiai ngabadalkun haji suaminya lima belas juta lima belas nanti dapet sertifikat padahal sertifikat temenang nyetak di Bandung semua itu ayat nu maut maatos ya bu tapi masih banyak travel travel yang membolehkan haji badal haji badal KBIH haji badal tau badal tidak ibadah yang diwakilkan badal yang mengganti karena syaratnya kudu pergi haji bohong bu jangan mau tidak ada isilah haji badal ibu sudah setor boking sit 25 juta di BSI misalnya eh ibu tekeburu maut sudah ambil uangnya oleh anak ibu bila perlu lanjutkan ibadah hajinya buat anak ibu ibu sudah dapat pahala haji di mata Allah pahala haji sudah ibu peroleh itu cara mikir tak ada adil tapi ke ber maut waktu hidup haj atau Allah di beri jangankan itu ibu lantaran lamun anjen pasti pergi ke pengajian itu agama terketerangan semua jangan maksakan kaki potong kemana pada ke pengajian jangan maksakan ku Allah harus diberi hadiah jadi jelma ku maha amal-amalan kerhirup nusok pergi ke pengajian maut lagi di pengajian itu namun nusok ke pasar mautan di pasar nusok makan mie kocok maut akan makan mie kocok hati hati dalam melangkah hidup ini lalu yang baik yang kurban itu si kepala keluarganya itu sembelih sendiri yang bagus saya jujur belum berani mencet langsung bahkan trauma menuju di Bogor mencet itu wanita alim di gendong jadi abingnya lihat kan ibu namun seri di tahan bisa ngejepreti namun seri sedikit itu bahaya bu saya muncit mbe kerdi Bogor melangkah disimpen langsung abdita jadi nyacet si mbe sesama nujang kota enteng silih pencu tidinya abdita jadi bu yang berkurban itu boleh menerima daging kurban tapi ibu maaf jaga keikhlasan jangan ada istilah pusan pesen abdita mesen pahakna weh hiji nyuhunkan ping-ping weh hiji kalau orang sudah ma maka weh ping-ping weh kita wajang cokorna hiji weh ibu ma ikhlas dan panitia pun jangan bertanya ibu mau mesen apanya kasih tau ke panitia ngomong-ngomong gitu kudung ngarti no kurban ma ada haknya sing ngarti beri yang baik itu panah ayah panitia ibu mau mesen apanya satu ekor satu kaki satu hati setengah segal balanya sudah ikhlas saja kurban ikhlas supaya abdul semu kalau 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 bagian 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 sepertiganya sudah dapat masih datang ke panitia bila ayah bungkus kena ku abim dibantuan abim mesen 10 bungkus jadi menang sepertiga 10 bungkus minta dibantuan panitia sudah tang pipi luan tugas panitia semu 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 boleh kalau ada yang berkurban dapat haknya lalu dia ngirim ke tetangga tetangganya ini orang kaya boleh itu bukan misin pokok nama ya boleh lah begitu itu kan sodako sodako dari mukorib kepada tetangganya boleh tapi tetangganya juga harus malu unggal unggal tahun hayong ngedaguan tetanggan nomer manenagya kudu kurban jadi manenagya bisa mengirim deh ke tetanggan itu ada pertanyaan begini nih bu sekedap apakah betul ustaz kalau waktu dulu belum akikah apakah betul tidak boleh berkurban tidak betul tidak betul akikah konteksnya terkait dengan kelahiran bukan 40 hari tidak ada dali 40 hari yang ada itu hari ke-7 pada hari ke-7 riwayat imam ahmad kalau riwayat imam anasai boleh hari ke-14 dan 21 kalau hari ke-40 mah itu budaya orang jawa jaman paharto kan kalau cucunya lahir akikah hari ke-40 sirapi ahmad akikah hari ke-40 saya sering katakan kalau akikah hari ke-40 itu bukan akikah itu mah hari bakekok apa hari bakekok hari bakekok indung bapa anak silahkan ibu dulu wa'alaikum salam eh begini semohon 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 iya kalau domba tetap saja atas nama kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga anak-anaknya yang masih dalam tanggungannya ibunya mertuanya yang sudah sepuh yang sudah tidak punya kemampuan finansial lalu dalam perawatannya bermasuk pembantu yang sudah lama dianggap keluarganya ikut terbawa berkurban jadi satu domba untuk dirinya dan keluarganya nah sekarang kalau ibu bertanya bagaimana kalau berkurban satu ekor sapi untuk lima orang boleh tidak jadi masalah dan itu lebih baik maksimanya tujuh orang jangankan satu sapi lima orang satu sapi tiga orang juga boleh semua semakin besar semakin baik dia punya kemampuan beli domba yang harganya tujuh juta misalnya ya ibu ya beli domba tujuh juta kan domba sekarang di atas tujuh jutaan yang bagus lalu kata yang beli domba cing orang sekarang kesapikan kemah 21 juta bisa beli sapi untuk tiga orang dagingnya lebih banyak biarkan Allah yang menilai segalanya kalau ibu tanya boleh atau tidak jawabannya boleh begitu siapa lagi semohon yang belakang dulu tu karunyan nungyan randai mohon ibu ibu mana-mana nanya nak jangan berdiri abdinan berdiri umuh hai ibu wa'alaikum salam warahmatullahi semohon nuhun ibu yuh 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 di dalam agama syariat yang disunahkan nabi itu dari jaman nabi ibrahim Allah tetapkan jaluk tahu jaluk jaluk te lelaki jantan kalau akikah boleh betina tapi tetap prioritas mah harus yang jaluk mau akikah apalagi kurban harus jaluk nah kalau ibu tanya apakah boleh kalau sapinya bikang kalau di kampung itu tidak ada jaluk nu'ayab bikang menang berarti darurat tapi kalau ada jaluk jaluk ini selain disunahkan tapi juga ada kemaslahatan dari sisi mu'amalah untuk menjaga stabilitas perkembangan hewan kurban kalau kabeh nu dipuncit bikang hesek ngelahir kenana bu rumusnya begini mbe 10 jaluk bungkur eh maaf mbe mbe hiji jaluk 100 bikang hamil kabeh teres jalu hiji bikang 100 hamil kabeh 100 100 100 100 mbe itu jadi jalu ibu jadi ibu kalau nanya apa boleh sapi betina saran saya cari dulu sapi yang jalu gitu itu bu itu ibu ibu mohon keluarga dan keluarga tapi selama ini saya selama ini berpuran setiap tahun gitu atas nama orang per orang orang per si pulat si pulat si pulat sumuh sumuh bukan cuma di darah ibu masih banyak di darah lain juga begini bu ibu ibu sahan amit amat masalah ke ibu 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 tini kia ibu tini ibu 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 inspirasi dengan yang sudah berkorban nanti di akhirat punya kendaraan bangkit di alam kubur tak urang itu waktu bangkit di alam kubur setelah kiamat kubur ya bu kita itu seperti pertama kali diciptakan tidak berpakaian buligir bu keluar di alam kubur buligir ayo nanumpak numpak 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 ibu gitu ibu maksudnya supaya nanti punya kendaraan itu pemahaman yang tidak tepat iya maksud kendaraan ini mempercepat urusan silatu rohmi juga kendaraan untuk mempermudah urusan bukan kendaraan bayangkan numpak eme eme ayo nah sapi ya sapi tujuh hak tujuh keluarga buligir kami numpak sapi numpak 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 dengan sapi dengan sakitu tujuh keluarga pinuh kita sapi jangan dibayangkan gitu berarti di padang masyar bau eme sebanyak manusia yang kurban ayo eme 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 ibu selama hidup di dunia 10 kali kurban eme 10 eme ya bu ya saya tidak melarang saya tidak melarang dan tidak menyalahkan orang yang berkorban atas nama personal silahkan tapi nabi tidak pernah melakukan itu nabi tidak pernah tahun ini istri atas nama istri pertama tahun berikutnya atas nama istri kedua itu semuakum khabawa haza'an muhammad ini dari muhammad wa ali muhammad dan keluarga muhammad bismillah hi allahu akbar gitu gitu nah sekarang kalau sudah begitu bagaimana ustaz menerangkan ke panitia naji panitia maaf banyak panitia nuta naji sumuhun nyanyah wanan sumuhun nyanyah wanan kedah nate naroselah kenu senyor nule bijero pemahaman nana jangan sampai dia salah persepsi gitu hayat dalil nabi itu setiap menyembeli atas nama diri dan keluarganya diambil lagi domba satu atas nama diri beliau dan atas nama umatnya karena tidak semua manusia di dunia ditakdirkan punya kemampuan berkurban untuk menghibur umatnya yang tidak punya kemampuan nabi menghibur ini kurban dari muhammad dan umatku menghibur tenang tenang bingung gitu gitu nyobanya jadi iya tak ribut ibu kayak ayun nate pas saya bertahap bahasanya saya pernah mendengarkan urayan serama bab kurban dari tengku maulana gitu sebut nami abdi bisi manenat ngadek dek tengku maulana gitu gitu ibu semohon lamun manenat ngadek dek berarti cara ningali abdi siapa lagi di belakang dulu ya semohon sampai jam berapa bu sebelas semohon semohon alaikum salam semohon aduh 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 abdi abdi rasap jadi mau balik teki rasap bahagia terus ilmu nambahan terus dari pertanyaan jem pika serius ibu yuh 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 yang namanya daging kurban di jaman nabi boleh dibuat deng boleh jangan tiga hari kudu beak mencret ibu boleh di jaman nabi belum ada kulkas dikeringkan di poe ibu dijemur ayo nak ibu kurban menang sebera kilo biasa nak ibu 2-3 kilonya 2-kiloan langsung urang sate urang semur langsung 3-kiloan ibu diop nama siapa lagi ini dulu ni kesian semur poh dah suduk nama oh iya lanjut lagi terakhir dulu ya nanti lanjut lagi tanya jawab kumah nah ini lagi yuk 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 kalau yang kurban harus orang yang islam orang yang bukan islam tidak disyariakan untuk berkurban lamun manihna hoyong jumbang hewan kurban mehiji terima tapi bukan kurban itu maha dia tidak ada pahala orang di luar islam melakukan kebaikan apapun temenang pahala habitat a'maluhum pid dunya wal akhira terhapus nilai pahalanya dunya akhirat kecuali orang islam jadi ibu saya mau ikut kurban luruskan bukan kurban ini maha dia bantu kema kan baik tapi piluan daripada ngahulang silahkan tapi bukan kurban judulnya sudah itu mahijip pencit kerpanitia dahar babar ngain lamun ayah lewin akeneh kirim kekuri sate lah itu itu ada dulu juga saya punya kenalan namanya kok anyan kok anyan tau bu anyan tukang itu uyah rajanya uyah terus si apalagi si akoy ngirim tuh ngirim domba jenayah milu kurban kehelah kehelah kurban untuk orang islam buat karyawannya kehelah karyawan harus personal tidak boleh institusi satu kelompok atas nama perusahaan tidak boleh kurban harus nama per orang dengan keluarganya depending dulu sementara saya minum dulu sunduk berjalan berjalan